Oke, kali ini saya akan mereview gaji dari channel Aditama Es Campur Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Ini dia data dari channel Aditama Es Campur Channel ini mengunggah atau mengupload 137 video Disini subscribernya yaitu 62.200 subscriber Kemudian video views atau penayangan videonya yaitu 6.347.016 Disini country atau negaranya yaitu Indonesia Kemudian tipe channelnya masih kosong Dan channel ini dibuat pada tanggal 30 Juli 2013 Oke, kita lihat nilai dari social blade-nya yaitu B Disini peringkat social blade-nya yaitu ke 120.611 Kemudian peringkat pelanggan atau peringkat subscribernya yaitu ke 359.191 Disini peringkat tampilan video atau peringkat penayangan videonya yaitu ke 969.438 Kemudian peringkat negara indonesianya yaitu ke 13.964 Oke, kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir yaitu 2.289.000 Data disini meningkat 97.9% Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir yaitu 18.500 subscriber Data disini meningkat 150% Kemudian kita lihat data statistik penambahan subscriber dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 617 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 4.310 subscriber Oke, kita akan lihat berapakah pendapatan harian dan mingguannya Disini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 19 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 134 dolar Kemudian kita lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya Disini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 572 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 9.200 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya yaitu terendah 6.900 dolar Dan tertingginya yaitu 109.900 dolar Oke, kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke, kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi disini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke, disini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 572 dolar Sebelum dikalikan, kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke, kita sudah di Google Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Disini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 14.454 rupiah Kemudian kita tinggal salin saja Oke, kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Disini kita tinggal mengalihkan saja Jadi 572 dolar dikali 14.454 rupiah Hasilnya yaitu 8.267.688 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke, kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 6.900 dolar Dikali 14.454 rupiah Hasilnya yaitu 99.732.600 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke, data ini berdasarkan dari data social blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya hanya yang tahu dari channel Aditama S Campur itu sendiri Sekian info dari saya, semoga bermanfaat